Konflik militer yang telah berlangsung sejak Sabtu 15 April 2023 di Sudan hingga kini masih berlangsung. Timbakan tak menentu dapat terdengar di Kartung pada Senin 24 April 2023 saat pasukan para militer Rapid Support Forces atau RSF masih dengan gencar berperang di sana. Hingga saat ini ada lebih dari 420 orang yang menjadi korban jiwa di mana 264 orang merupakan warga sipil. Sementara itu, lebih dari 3.700 orang lainnya terluka akibat pertempuran ini. Banyak negara yang kemudian mulai mengevakuasi warganya dari Sudan, termasuk Indonesia. Sejauh ini, tim pelindungan WNI dari KBRI Kartung telah mengevakuasi 538 warga negara Indonesia atau WNI yang terjebak di lokasi pertempuran. Dengan pertempuran yang terus berkecamuk, Amerika Serikat pun turun tangan untuk menengahi kedua jenderal tersebut. Genjatan senjata selama 72 jam secara resmi mulai berlaku pada hari ini selasa 25 April 2023. Kedua jenderal pun telah menyetujui genjatan senjata selama tiga hari ini. AS pun tengah berupaya dengan beberapa negara sekutu untuk membentuk komisi yang akan merundingkan genjatan senjata permanen di Sudan. Bentrokan ini sendiri merupakan bagian dari perebutan kekuasaan antara Panglima Angkatan Bersenjata Sudan Jenderal Abdel Fattah Burhan dengan Kepala Pasukan Paramiliter RSF Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo. Keduanya bersaing berebut kekuasaan ketika fraksi politik bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan transisi sipil setelah kudeta militer tahun 2021 silam. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!